Pemirsa Disparpora pendapat 10 besar dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia 2022 kategori Atraksi Budaya yang diajukan dalam tradisi tradisional warga jernih kecamatan air hitam yakni Lukah Gilo. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kita. Dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia sebelumnya, ada beberapa kategori yang didapat oleh Kabupaten Sarolangun. Di antaranya kategori Cinderamata mendapat penghargaan peringkat kedua nasional. Serta dataran tinggi dan wisata air memperoleh peringkat tiga nasional. Saat ini Dispora Sarolangun kembali mengajukan kategori atraksi budaya yakni Lukah Gilo. Kasiyadi Kadis Parpora Sarolangun menjelaskan, di tahun ini terdapat tiga pengajuan dalam Anugerah Pesona Indonesia. Dari tiga yang diajukan, Lukah Gilo mendapat sepuluh besar dalam kriteria atraksi budaya. Dan untuk masuk ke peringkat tiga besar, Dispora berharap besar kepada masyarakat Sarolangun dan warga seprovinsi Jambi, agar dapat mendukung kriteria atraksi budaya dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia untuk masuk nominasi tiga besar. Untuk ajang Anugerah Pesona Indonesia tahun 2022 ini, Dispora Kabupaten Sarolangun mengajukan kategori atraksi budaya. Ada beberapa kategori yang diajukan, cuman yang masuk nominasi adalah yang atraksi budaya ini. Sebelumnya, di tahun 2019, Kabupaten Sarolangun telah mendapatkan juara tiga kategori cinderamata, kemudian di tahun 2020 mendapatkan juara dua di kategori dataran tinggi, dan terakhir di tahun 2021 kemarin mendapatkan juara tiga kategori biasa ta'air. Dan pada tahun ini, kategorinya adalah atraksi budaya, yaitu budaya lukah gilo yang selama ini menjadi budaya tradisional masyarakat air hitam. Sementara itu, Supriyadi Pegiatwisa Tasarolangun menjelaskan, lukah gilo yang didirikan sejak tahun 1836 merupakan budaya yang berkembang di desa jernih air hitam. Sebagai permainan yang bersifat menghibur, ditampilkan bersamaan dengan seni budaya biduk sayak. Dalam memainkan lukah gilo, terlebih dahulu pemain memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kemudian barulah pemain dapat memainkannya. Biasanya lukah gilo ditampilkan dalam acara adat, pernikahan, hiburan rakyat, dan menyambut kedatangan tamu termasuk wisatawan yang datang ke desa jernih. Ini adalah permainan hiburan masyarakat air hitam, khusus desa jernih di masa itu, dan sudah berkembang sejak tahun 1836. Awalnya, sebagai hiburan, karena masa itu orangnya sedikit, jadi sesuai dengan hiburan, sebagai orang bisa berkumpul. Nah, seiring perjalanan waktu, ini dimainkan, dipentaskan, dalam acara-acara adat, acara-acara pernikahan, dan menyambut tamu-tamu wisatawan yang datang ke desa jernih, karena desa jernih ini adalah sebagai salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Sarawang. Perkembangan zaman lukah gilo di air hitam, dimainkan serentak dengan sebuah pementasan seni budaya yang dinamakan biduk sayak. Nah, semakin bagus tampilan biduk sayang, nanti gendang iramanya mengikuti gerakan lukah gilo. Sejarah lukah gilo, dan sampai hari ini, masih dipegang kuat oleh masyarakat air hitam, wabir khusus desa jernih dan... Selamat Riyadi, JAK TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!